Ya, jadi Pak Bagir ini akan menyampaikan di sore hari ini menyampaikan tentang universalisme hingga depolonisasi khasasi manusia beberapa kontroversi utama dalam pembelajaran KBB di perpuluhan tinggi. Dan mungkin bisa menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh ketiga panelis tadi soal universalisme versus cultural relativism. Silahkan Pak Bagir. Terima kasih Mbak Iqiana. Pertama kali terima kasih untuk Datum dan Panitia Konferensi ini karena sudah memberi kesempatan untuk mempresentasi. Khususnya mungkin kebetulan, mungkin juga enggak. Di panel ini semuanya adalah teman-teman dari banyak universitas di beberapa wilayah Indonesia yang pernah bergabung dalam fellowship kebebasan beragama atau berkeyakinan tahun 2019 dan 2020. Jadi kami senang sekali ini kalau tidak online ini reuni. Sayang online tapi area reuni jarang jauh. Jadi tadi sudah ada beberapa contoh menarik ya. Ada yang dari fakultas hukum, ada yang dari sosiologi, dari UIN meskipun saya yang terputus. Nah kalau dari sisi disiplin, saya dari studi agama. Jadi ini yang lebih dekat ke humaniora atau ilmu sosial. Sedangkan dari sisi apa yang mau saya sampaikan, sebelumnya sudah ada yang bicara soal metodologi, ada yang bicara soal posisi HAM atau KBB di kurikulum. Nah saya akan lebih masuk ke persoalan materi atau pilihan materi dan pendekatannya. Ya judul saya terserang saja minta maaf, judulnya besar. Bukan karena besar, ya sekedar bikin judul. Tapi yang paling penting, sebetulnya salah satu yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan isu-isu kontroversial dalam pengajaran KBB di perguruan tinggi. Tadi sudah ada beberapa contoh yang disinggung juga soal universalisme dan sebagainya. Nah ini yang saya presentasikan adalah refleksi dari pengalaman saya mengajar mata kuliah agama dan HAM. Ini untuk tingkat S2. Yang mahasiswanya tidak berlatar belakang hukum. Mayoritas mahasiswa adalah dari studi agama, ada yang dari teologi, teologinya ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Jadi latar belakangnya macam-macam. Dan karena itu diantara pilihan tema-tema yang diangkat itu tidak sedikit yang lebih pada dimensi sosiologis, politik, filosofis, dan bukan hukum dari HAM. Dan saya kira ini penting di sesi yang tadi pagi juga itu disebut, kalau saya enggak salah oleh Mbak Asvin ya, tentang pentingnya. Bahkan untuk mahasiswa fakultas hukum pun untuk juga masuk ke isu-isu dimensi yang non-legal itu. Jadi saya dari refleksi dari pengalaman ini, yang saya akan lihat isu-isu yang setiap tahun kerap menjadi bahan perdebatan berulang. Dalam satu semester, satu mata kuliah ini ada 12 pertemuan. Dan isu-isu yang kontroversial ini sering muncul tidak sekali. Jadi dalam sesi-sesi yang berbeda, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Sehingga saya pikir ini isu yang cukup mendasar. Saya enggak tahu, ini akan menarik nanti kalau dengar juga pengalaman teman-teman di fakultas hukum, apakah isu-isu seperti ini juga menjadi isu yang penting. Yang jelas saya kira ini merefleksikan juga pandangan atau pemahaman banyak orang terhadap HAM. Nah di antara beberapa isu kontroversial itu soal universalitas HAM yang tadi sudah disebut, benarkah HAM universal mencakup semua nilai lokal, regional, dan ini tidak selalu muncul dari misalnya orang mempertanyakan itu karena konservatifisme, tapi juga tidak jarang karena ada makin tingginya juga perhatian pada hal-hal yang lokal. Pada adat dan sebagainya. Nah mahasiswa yang belajar soal itu kemudian diperhadapkan dengan klaim universalitas, itu yang biasanya klaim universalitas itu klaim yang hegemonik dan sebagainya, dan itu jadi persoalan. Kemudian persoalan enforceability HAM. Jadi sejauh mana HAM itu dapat diaplikasikan? Apakah diaplikasikan secara seragam? Misalnya sering muncul kenyataan yang saya kira tidak bisa dihindari, misalnya soal standar ganda negara-negara besar. Lalu kalau masuk ke Indonesia, sudah jelas-jelas ada pelanggaran HAM, tapi tidak ada konsekuensi, karena yang punya kuasa adalah. Jadi pemerintah negara yang melanggar, padahal negara juga yang punya mandat untuk menjamin atau melindungi HAM. Ini sebuah isu yang pelik juga. Jadi apa artinya kalau HAM itu dimandatkan kepada negara, negara ratifikasi, segala macam, tapi negara juga yang melanggar dan seringkali tidak bisa diapapakan, kecuali pelanggaran HAM yang berat. Khususnya untuk orang yang, sekali lagi saya nggak tahu dalam konteks hukum apakah pertanyaan-pertanyaan semacam ini muncul, tapi dalam persepsi di luar hukum ini sangat penting dan sangat, saya kira memang mesti direspon. Lalu juga dalam konteks kami, itu keterbatasan konsep agama dalam dokumen HAM KBP. Orang bisa merefer ke komentar umum nomor 22, misalnya yang menyebut definisi agama yang sangat luas, tapi adalah kenyataan juga seperti misalnya kalau di Indonesia, agama-agama leluhur atau kepercayaan, itu tidak terlalu mudah masuk di dalam KBP. Karena mereka juga punya konsepsi yang berbeda dari agama-agama yang lain, jadi sepertinya dokumen-dokumen HAM khususnya yang menyebut kebebasan beragama, itu mengimajinasikan konsep agama yang terbatas. Ini di antara beberapa isu mendasar, karena banyak isunya saya putuskan mungkin saya hanya fokus pada yang pertama, dan itu pun hanya dalam bentuk memberikan ilustrasi, karena waktunya tidak terlalu banyak. Secara umum, ini sebetulnya kesimpulan saya, tapi saya taruh di depan dulu. Bagaimana merespon isu-isu kontroversial seperti itu? Yang lebih produktif menurut saya adalah menggunakan pendekatan yang empiris, dan bukan normatif atau filosofis. Maksud saya, kalau berargumen mengenai universalitas HAM secara filosofis, itu berat. Nyampe-nya itu susah sekali. Karena namanya argumen filosofis selalu pro kontra dan segala macam, panjang dan tidak konklusif. Tapi pendekatan empiris yang nanti saya akan kasih contoh, itu bisa lebih efektif dan produktif. Lalu juga pendekatan yang problem-based dan bahkan case-based. Perhatian pada kasus-kasus tertentu atau masalah tertentu, bukan pada prinsip-prinsip atau norma-norma utama. Yang ketiga, ini tidak langsung terkait, tapi sampai tingkat tertentu masih terkait, itu pendekatan yang non-dogmatis dan kritis. Yang bahkan membuka ruang skeptisisme terhadap HAM sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tadi saya kasih contoh sedikit, daripada dituduh, oh ini orang yang tidak percaya universalitas HAM, atau mengkritik HAM itu adalah orang yang narrow-minded, konservatif, segala macam. Dalam lingkup akademik, saya kira itu harus dibuka yang secara cukup luas. Dan di akhir presentasi ini, saya mau menunjukkan beberapa literatur kritis yang menurut saya penting juga diangkat. Dengan beberapa konsekuensinya. Masuk ke soal ilustrasi ini, apa pertanyaan mengenai apakah HAM universal? Kita mungkin sudah tahu apa yang biasanya dipertanyakan, tapi saya coba rumuskan sedikit di sini. Misalnya, satu tuduhan yang sering diajukan, apakah HAM itu barat? Dan ini bukan, sekali lagi, bukan kelompok-kelompok yang konservatif saja yang menyampaikan ini, tapi kadang-kadang juga pemimpin politik, publik luas untuk kepentingan tertentu, dan juga sebetulnya di kalangan sarjana ini masih menjadi perdebatan. Ini satu hal yang kita bisa lihat nanti. Kemudian salah satu variasi dari pertanyaan ini, kalau di wilayah kita, itu apa yang dikenal sebagai Asian Values, atau nilai-nilai Asia. Pertanyaannya, kalau kita mau ngomong nilai-nilai Asia, nilai-nilai Asia itu yang mana? Siapakah yang mewakili Asia? Saya akan memberikan contoh nanti. Tapi biasanya dalam isu-isu kayak gini, sering ada asumsi bahwa apa yang disebut Barat, Asia, Islam, itu adalah entitas yang fix. Nah, kalau kita tidak mau merespon isu ini dengan melihat bahwa karakter-karakter ini adalah tidak fix, ini sesuatu yang berkembang, maka kita juga perlu siap bahwa nilai-nilai atau norma HAM itu, itu juga apakah itu fix, atau itu juga masih bisa berkembang. Oke, saya memberikan contoh bagaimana saya misalnya merespon pertanyaan-pertanyaan mengenai universalisme itu, yang seringkali seperti yang saya sampaikan, muncul tidak hanya sekali. Nah, ini di antara ilustrasi yang saya pernah berikan. Misalnya, contoh di Cina, di lapangan Tiananmen 1989, ini sehari setelah ratusan pendemo pro-demokrasi ditembak, dan kita tahu Cina itu salah satu pendukung nilai-nilai Asia yang menyampaikan itu secara eksplisit juga ketika menolak HAM. Ada peristiwa yang ini, yang saya kira sebagian besar dari kita pernah melihat foto ini. Salah seorang pendemo sendirian menghadapi sekian banyak tank. Nah, kalau yang di sini, kalau para pendemo ini, mereka slogannya adalah demokrasi dan HAM, dan kalau itu dituduh Barat misalnya, kita sebetulnya bisa tanya, itu para pendemo itu adalah juga warga Cina. Yang tank ini juga adalah Cina juga. Jadi, yang mana yang mewakili nilai-nilai Cina? Kalau HAM atau keinginan para pendemo itu, yang menuntut demokrasi dan penegakan HAM, itu disebut Barat, apakah kemudian berarti Cina itu adalah yang diwakili oleh militer ini, yang diwakili oleh tank ini? Nah, ini pertanyaan untuk belok sedikit dari pertanyaan-pertanyaan filosofis, dan kita melihat langsung ke isu yang real, contoh yang di Cina ini. Siapa sebetulnya yang mewakili HAM, yang mewakili Cina, atau Asia, Barat, dan sebagainya? Di Indonesia, misalnya salah satu kasus yang bisa ditunjukkan adalah Marsinah, seorang guru. Kalau Marsinah punya tuntutan yang biasa juga diformulasikan sebagai tuntutan untuk hak-haknya, apakah Marsinah itu Barat? Apakah dia tidak cukup Asia? Dan ini penting bahwa peristiwa terbunuhnya Marsinah itu terjadi tidak lama setelah para pemimpin Asia bertemu dan menyepakati deklarasi Bangkok yang kadang-kadang suka disebut sebagai HAM versi Asia. Ini jauh sebelum ada deklarasi ASEAN mengenai HAM pada tahun 2012. Tapi pada tahun 1993 itu yang muncul. Ini satu contoh saja bagaimana mendekati persoalan universalitas itu yang saya kira responnya tidak mengambil bentuk pembelaan filosofis atau normatif, tapi melihat dari contoh-contoh yang empiris untuk melihat sebetulnya apa yang Barat, apa yang Asia, HAM itu Barat atau Asia, siapa yang mewakili nilai-nilai ini. Tentu tidak tertutup kemungkinan ada perbedaan nilai antara Asia, Barat, dan sebagainya, Islam, tapi tidak perlu mencari nilai bersama sebetulnya. Maksud saya berargumen bahwa HAM itu ada dalam semua agama atau dalam semua budaya, segala macam, karena itu justru dapat terjebak menjadi esensialis. Karena itu saya melihat pertanyaan seperti apakah Islam sesuai HAM atau membangun argumen kesesuaian Islam dengan HAM, itu mungkin tidak penting. Atau bahkan itu bisa mendistraksi dari isu utama. Jawaban yang lebih enkiris itu saya kira lebih produktif. Ini karena melihat bahwa penolakan universalitas seringkali itu dimotivasi bukan hanya oleh argumen-argumen filosofis, normatif, keagamaan, tapi dimotivasi kepentingan politik elit. Siapa sebetulnya yang punya kepentingan dalam penolakan universalitas itu. Karena itu respon yang lebih tepat adalah melihat konteks sosial politik itu. Bahwa skeptisisme atau kritik tidak perlu dihindari, dan itu justru bisa produktif. Ketimbang misalnya menuduh pertanyaan mengenai universalitas HAM atau meragukan HAM dan sebagainya itu sebagai berasal dari konservativisme. Tapi menurut saya itu harus di-take it seriously. Dan di sini saya menunjukkan saja beberapa literatur cukup kontemporer yang menarik. Misalnya Abu Lahiyah Naim baru tahun lalu dia menerbitkan buku ini, de-colonizing human rights. Tidak ada keraguan bahwa Pak Anaim itu adalah ahli hukum, pemikir muslim yang mengusung aspirasi HAM sangat kuat. Tapi dia mempertanyakan, jangan-jangan promosi HAM selama ini yang melihat HAM sebagai berpusat pada negara, state-centric, itu keliru. Bisa jadi kita harus lebih mengembangkan HAM sebagai berpusat di warga. Kalau seperti itu apa? Pendekatannya mungkin tidak selalu pendekatan hukum, tapi melakukan peningkatan kesadaran kultural dan juga mobilisasi politik. Nah ini, itu yang dia sebut sebagai dekolonisasi HAM. Yang menurut saya menarik dan itu bisa menjadi bahan diskusi yang produktif di kelas. Lalu ini dari latar belakang aktivisme di Amerika Latin, Buah Ventura de Susa Santos itu, yang dia mengkritik rezim HAM saat ini yang menurut dia masih hegemonik. Di mana negara-negara tertentu punya kekuasaan besar untuk menyebut siapa yang melanggar HAM dan siapa yang tidak, dan dia ingin mengembangkan suatu pemahaman HAM yang kontrahegemonik. Ini sebuah pemahaman HAM yang lain yang menurut saya perlu dibuka dan digali. Khusus terkait KBB, banyak sekali literatur kritis mengenai KBB yang muncul dalam sekitar sepuluhan tahun terakhir ini. Bahkan saya katakan ini menjadi genre baru, tapi belum populer di Indonesia dan menurut saya perlu diangkat untuk membantu internalisasi, memberikan pemahaman yang tidak semata-mata ideologis terhadap KBB. Kritisisme, ini saya bisa cerita tentang beberapa buku ini, tapi saya kira waktunya enggak cukup. Tapi di antara, ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai kelayakan konsep-konsep dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan, yang mungkin bisa dianggap mungkin terlalu akademik, tapi sebetulnya hampir semuanya itu berasal dari studi-studi antropologis atau sosiologis yang saya kira penting diperhatikan dan diperdebatkan. Tentu ada resiko, resiko memang orang memang kritis terhadap KBB di masa ketika kita ingin mengembangkan KBB. Tapi menurut saya ini tetap penting dikembangkan. Pak, ini berujung pada setidaknya dua pertanyaan yang menjadi penutup saya sekarang ini. Kalau tadi kita ragu-ragu misalnya perlukah yang literatur kritis itu misalnya, maka kita bisa tanya, sebetulnya apa sih tujuan pendidikan HAM, khususnya KBB, yang tadi sudah diangkat beberapa kali juga, ketika kita bicara kaitan dunia akademik dan advokasi misalnya, sejauh mana kritisisme atau skeptisisme atas HAM dan KBB, yang sangat penting saya kira dalam konteks pengkajian akademik, apakah ini akan memperlemah atau justru membantu upaya pengembangan HAM. Menurut saya yang kedua. Tapi saya ingin kalau waktunya masih ada, akan sangat senang kalau ini bisa kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagir untuk paparannya. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bagir, saya mencatat pendekatan kasus tadi juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Mbak Nela tentang kasus-kasus yang ada memang digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan-persoalan tentang universalism yang memang selama ini menjadi kegelisahan bersama. Dan tadi juga Pak Bagir juga mengatakan poin yang terakhir, yaitu tentang skeptisisme atau kritik tidak perlu dihindari, tetapi justru menjadi sesuatu yang produktif. Dan juga ada pertanyaan refleksi dari Pak Bagir sebetulnya. Apa sih tujuan dari pendidikan hak asasi manusia, terutama KBB? Dan ini juga menjadi pertanyaan refleksi, saya rasa, untuk kita semua. Bukan hanya untuk kawalan akademisi, tetapi juga bagi para pendidikan hak asasi manusia.